Hai semua, aku Taza, di video kali ini aku mau nge-review sleeping mask dari Glow Organic Nah, buat yang belum tau, Glow Organic adalah salah satu brand lokal dan mereka itu ngeluarin skincare dengan harganya yang affordable Nah, produk ini udah bepom dan aku mau review ke kalian untuk sleeping mask dari mereka Nah, untuk sleeping mask yang mau aku review adalah Tamanu Exfoliating Sleeping Mask yang mengandung AH dan juga BHA Nah, untuk produk ini udah aku pakai hampir 2 minggu dan udah aku siapin juga foto before-nya Jadi, nanti kalian bisa lihat hasil dari perkembangan wajah aku di akhir video, jadi jangan di-skip ya Nah, jadi yang pertama yang mau kasih lihat dulu adalah dari packaging dari mereka Jadi, setiap pembelian kita dapat box yang kayak gini Jadi, ini dia produknya Glow Organic Tamanu Exfoliating Sleeping Mask with AH dan juga BHA Ini itu isinya ada 10 gram dan di bagian sini, kalian bisa lihat ya, dia udah cantumin ingredient list lengkapnya Nanti di akhir video juga aku bakalan bahas untuk ingredients-nya Terus, di sini mereka juga udah cantumin untuk kayak claim dari produknya Terus, ada key ingredients-nya, jadi dia itu mengandung ada Tamanu Oil Ada Glycolic Acid, ada Salicylic Acid, ada Niacinamide, ada Collagen, dan ada Hydrofancy Nah, untuk di bagian sebelah sini, kalian bisa lihat ya Dia udah nyantumin juga untuk manfaatnya dan juga cara pakai si produknya Nah, jadi untuk produk ini itu bisa kita pakai 2-3 kali seminggu Nggak boleh keseringan karena ini sistemnya atau sifatnya eksfoliasi Jadi, kalau misalkan kalian terlalu sering makanya, takutnya malah ngerusak skin barrier kalian atau jadi over-exfoliate Nah, selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih lihat ke kalian untuk packaging dalamnya Nah, jadi untuk packaging dalamnya, dia itu kayak gini Kalian bisa lihat ya, ini kayaknya kayak kecil gitu, tapi sebenarnya enggak Jadi, setiap pembelian kita dapat packaging pakai jar gitu Ini isinya 10 gram, kayak tadi aku bilang Dan di sini udah ada juga keterangan dari si produknya Cuman, kayaknya terlalu kecil, jadi nggak akan terlalu kelihatan Terus, kalau dibuka, dia itu kayak gini Jadi, teksturnya itu aku bakalan kasih lihat ke kalian Dia itu menurut aku kayak jelly-jelly gitu Nah, kayak gini teksturnya Nah, teksturnya itu kayak jelly transparan Dan menurut aku ini ringan banget di kulit Dia itu langsung kayak melted gitu waktu kita apply Dan menurut aku ini ringan banget dan enggak lengket sama sekali Jadi, dia itu tipe sleeping mask-nya yang enggak lengket Dan kalau dicium, baunya itu menurut aku soft banget dan hampir enggak kecium sama sekali Dan yang aku rasain juga waktu dipakai emang enggak ada rasa cekit-cekitnya Dan lebih kayak ada sensasi dinginnya gitu Nah, untuk cara pakai itu gampang banget Jadi, pastiin wajah kalian udah bersih Di sini aku tadi udah cuci wajah aku Dan pastiin wajah kalian udah kering Dan misalkan kalian itu tipe wajahnya emang kering banget Sebenarnya untuk exfoliasi sleeping mask ini Sebaiknya kalian campurin atau pakai setelah kalian layer Sama moisturizer atau serum Nah, selanjutnya aku mau langsung aja kasih lihat ke kalian untuk cara pakainya Nah, jadi untuk cara pakainya Biasanya aku ambil pakai sepatu lagi tuh Terus tinggal kita apply tipis-tipis aja ke bagian wajah Ke seluruh wajah bisa dipakai ya Nah, biasanya yang paling aku suka itu pakai di bagian T-zone aku Karena bagian T-zone aku yang paling sering kayak berminyak Jadi ada komedonya Nah, kayak gitu tinggal kalian apply aja ke seluruh wajah Dan ini tuh nggak ada rasa cikit-cikitnya sama sekali di wajah aku Cuman kalau misalkan kalian memang kayak punya kulit yang sensitif banget Kayak aku tuh di bagian sini kadang-kadang tuh agak kerasa perih gitu loh Tapi menurut aku dia so far masih fine-fine aja Nah, kalau misalkan kalian mau Kalian juga bisa pakai ini sebagai kayak acne gel gitu Aku pernah pakai jadi aku kayak totolin aja Di bagian-bagian yang berjerawat Oh iya, ini tuh dipakainya di malam hari Kenapa nggak bisa dipakai di siang hari? Karena dia itu mengandung AH dan BHA Takutnya kalau kalian pakai di siang hari Itu bisa ngebakar kulit kalian Nah, terus kalau udah Nanti kalian tinggal-tinggal tidur aja Terus besok paginya kalian tinggal bersihin aja wajahnya Kalian bisa bilas pakai air bersih sampai bener-bener bersih Atau kalau kalian mau kalian juga bisa pakai facial wash gitu Nah, setelah itu di siang hari wajib banget pakai sunscreen Supaya kulit kalian nggak kebakar Nah, selanjutnya aku bakal langsung aja kasih tau ke kalian Untuk kesimpulan dari si produknya Nah, untuk kesimpulan dari si produk ini Setelah aku pakai hampir 2 minggu Kalian bisa lihat ya di foto before Ini foto pertama adalah foto bagian T-zone aku Yang banyak banget ada komedonya Kalian bisa lihat itu komedonya lumayan cukup mengganggu Dan biasanya kalau nggak aku bersihin Itu bakalan bisa memicu jerawat Dan kalian bisa lihat hasilnya Dari pori-pori aku sekarang Kalian bisa lihat ini Menurut aku udah lumayan cukup bersih banget Dan misalkan kalau kalian tanya Dia ini bisa nggak sih mengecilkan pori-pori? Menurut aku jawabannya untuk pori-pori itu nggak bisa mengecil Cuman, kalau pori-pori kalian itu bersih Biasanya dia bikin efek pori-pori kita kelihatan lebih mengecil Jadi lebih samar gitu Terus di foto kedua Ini aku pakai waktu ada jerawat mendem di bagian dagu sini Itu bener-bener bengkak banget Dan menurut aku Dan ini setelah 2 minggu Kalian bisa lihat ini nggak ada bekasnya sama sekali Karena untuk si produk ini Si sleeping masknya ini Dia untuk jerawat mendem itu lumayan bagus banget gitu loh Karena sekitar hari kedua atau hari ketiga Dia udah kayak jerawatnya itu mengecil Dan untuk meradangnya juga udah kayak berkurang banget di hari kedua aja Terus kalau kalian tanya untuk jerawat yang kayak gini-gini Mana ya? Disini Oh tuh Ini ada jerawat Menurut aku untuk jerawat yang ada nanahnya kayak ini Dia itu masih butuh waktu sekitar 3-4 hari buat hilangnya Ini jerawat aku Hari kedua dia masih kayak gini Tapi isinya udah nggak ada ya Terus aku udah cek juga dari ingredient listnya Untuk produk harga 20-30 ribuan Menurut aku ini bagus banget Kenapa? Karena yang pertama dia udah paraben free Udah sulfate free Udah alkohol free Udah silikon free Dan udah fungal agnisive Dan dari ingredientnya yang aku cek adalah Dia memang bagus buat anti-aging Kenapa? Karena dia itu menganu niacinamide Terus dia ada glikolic acid dan juga kolagennya Dan disini juga karena mengandung niacinamide Jadi bagus banget buat mencerahkan wajah kalian Dan dia juga bagus buat acne prone Karena dia mengandung salicylic acid atau ahannya Dan untuk produk ini Aku belinya itu di e-commerce Jadi buat yang mau nanti aku bakalan cantumin aja Untuk link pembeliannya di description box Dan kalau kalian punya komentar Atau rekomendasi aku review apa lagi setelah ini Kalian bisa langsung aja Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa buat subscribe channel ini Dan like video ini Dan segitu aja video aku Terima kasih udah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax